cara dan bahan untuk membuatnya bahan pertama yang saya gunakan adalah susu bubuk untuk ini saya menggunakan susu bubuk denko, bunda sister bisa menggunakan susu bubuk merek apa saja yang pentingnya susu bubuk oke kemudian kita sediakan satu ada versi, kita gunakan susu bubuk ini secukupnya saja gunakan secukupnya saja bunda sister oke jadi untuk takaran saja, untuk ini saya gunakan satu sendok teh penuh susu bubuk kemudian saya akan tambahkan dengan kunyit bubuk jika misalnya bunda sister tidak mempunyai kunyit yang bubuk seperti ini bunda sister bisa menggunakan kunyit yang hidup atau kunyit yang segar kemudian dihaluskan tambahkan sini setengah sendok teh kunyit atau secukupnya nanti ini saya gunakan setengah sendok teh setelah ini kita akan tambahkan dengan jus jeruk nipis jika bunda sister tidak mempunyai jeruk nipis bunda sister bisa menggunakan lemon dan bahkan sini selamat menikmati jadi aduklah tiga bahan ini sehingga dilihat seperti pasta krimis seperti ini bunda sister setelah bahan tercampur rata kita bisa menggunakannya oke untuk cara memakainya aleskan aja bahan ini merata pada seluruh kulit yang hitam di sekitar mulut oke selalunya kulit yang hitam itu ada di bawah bibir atas bibir ataupun di sebelah kiri mulut dan kanan mulut oke aleskan aja merata kemudian diamkan selama 15-20 menit oke bunda dan sister semuanya ini adalah bahan yang kita buat tadi oke bahan ini bermanfaat untuk menghilangkan kulit yang gelap atau kulit hitam di sekitar mulut oke selalunya kulit kita tidak rata sini yang putih sini hitam selalunya sini-sini banyak kulit yang hitam yang sangat gelap oke dan tidak sama dengan kulit pipi bunda dan sister bisa meratakan warna kulit dengan menggunakan bahan ini untuk cara memakainya oleskan bahan ini aja merata di seluruh kulit sekitar mulut oleskan aja merata kemudian diamkan selama 15-20 menitan gitu setelah itu bisa dibersihkan dengan air bunda dan sister bunda dan sister lakukanlah perabatan ini secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih dan kulit yang rata jadi tidak ada lagi tumpuk-tumpuk hitam di sini karena sini putih, sini hitam tentunya kulit kita ingin semuanya putih bersih seperti kulit pipi oke jadi gunakan ini aja secara rutin dan bunda sister akan melihat hasilnya tentunya bunda sister akan gembira jika bunda sister menggunakannya secara rutin oke jadi oleskan aja merata diamkan 15-20 menit kemudian bersihkan sambil dibersihkan itu gosok-gosokkanlah sedikit gosok-gosokkan aja biar sel-sel kulit mati yang di sini tangga daki-dakinya semua tangga oke jadi untuk cara memakai pahan ini gini aja oleskan merata pada kulit sekitar mulut yang hitam oke oleskan pada kulit yang hitam sekitar mulut seperti ini oleskan aja seperti ini kemudian kita diamkan hingga kering atau selama 15-20 menitan gitu setelah kering baru kita bersihkan dengan cara digosok-gosokkan kemudian dibersihkan dengan air jadi itu saja untuk hidup sehari ini semoga bermanfaat untuk bunda dan sister semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye-bye